Halo semuanya kembali bersama saya Rifqi kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan IDM di Android yang saya kita mulai caranya kalian bisa download masuk ke Playstore lalu cari aplikasi bernama download manager atau bisa ketikan satu DM IDM ini 1DM lalu akan muncul seperti ini download manager kita klik download manager dari vikiponic ya ini ya kalian install lalu tinggal buka nah disini saya kasih contoh cara apa namanya mendownload video ya nah disini kita kembali ke homepack dulu eh tampilan utamanya akan seperti ini ya seperti IDM pada PC Hai utama untuk melakukan download pastikan kalian Hai ke browser-nya terletak di kanan atas ini tepatnya ya gambar web browser ini ini browser kita pilih browser Hai nah contoh kita akan download video dari Archive Archive ORC ya internet Archive lalu kita pilih video video ini ya video ini ya video lalu kita pilih film misalnya anime nah disini kita bisa download anime atau video dengan idm di Android kita pilih salah satu video ini nah kalian perhatikan ada tombol download di pocok kanan atas yang ada nomor setiga ini kita klik kita pilih yang formatnya video mp4 ya pilih salah satu aja ini file-nya akan sama pilih salah satu video lalu kita bisa namai save as ya kita namai seperti ini saja kita bisa ubah folder download folder download folder download saya pilih folder di video lalu kita centang ya atau kalau ingin yang lain bisa pilih emulet pilih yang mana saja ya masuk ke dcim lalu video saja idm lalu video nah setelah itu tekan tombol start selesai selesai kita tinggal menunggu hasil download kita lihat di halaman utama exit browser nah terus disini ada proses download kita tunggu aja oke sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe sampai jumpa